Intro Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana Jokowi Dodo bersama para Menteri dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono bermalam di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Kabupaten Penajam Pasir Utara pada Kamis tanggal 23 Februari 2023. Lokasi Presiden dan Ibu Iryana bermalam tersebut merupakan sebuah lokasi yang direncanakan sebagai tempat menginap para investor dan calon penghuni yang ingin melihat IKN. Menurut Bambang, konsep yang akan diusung dalam pembangunan lokasi yang menyediakan 17 unit kamar berbentuk kabin tersebut merupakan konsep ekowisata untuk memberikan pengalaman merasakan Nusantara sebagai kota di tengah hutan. Bambang lebih lanjut menjelaskan, dengan mengembangkan kawasan wisata nantinya IKN tidak hanya akan menjadi kota pemerintahan saja tapi juga akan menjadi kota bisnis dan edukasi yang serasi dengan alam. Selain itu, di bawah langit malam Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo bersama para menteri makan malam di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada Kamis malam tanggal 23 Februari 2023. Terlihat kehangatan Presiden dan Ibu Iryana bersama para menteri menyantap hidangan sederhana sambil saling berbincang satu sama lain. Presiden Jokowi yang mengenakan sweater berwarna biru tua duduk di samping Ibu Iryana yang mengenakan jaket berwarna merah muda menyantap hidangan makan malam yang dimasak langsung oleh juru masa kepresidenan, Chef Claudio. Menurut Chef Claudio, masakan yang disajikan untuk Presiden, Ibu Iryana dan para menteri adalah masakan yang sederhana yakni nasi goreng, mie goreng dan bakmi godok. Claudio menuturkan bahwa Presidenlah yang meminta untuk dihidangkan masakan langsung oleh juru masa kepresidenan. Beliau tidak mau merepotkan orang lain sehingga membawa juru masaknya sendiri dari istana. Dalam momen makan malam tersebut, terdapat pula beberapa menteri diantaranya Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ATR, dan Kepala BPN Hadi Cahyanto, Kepala Otorita IKN Babang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahaju.